Hai, selamat pagi. Kembali bersama saya di kelas Hiro Sensei. Saya absen dulu ya. Semua sudah habis? Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, sebelum masuk ke belajaran, kalau di Jepang itu kita senang, taisou, itu sebelum belajar. Ikuti aku ya, gerakannya ya. Hai, selesai, ikimashou, onegaishimasu. 1,2,3,4,2,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8. Saya akan mengajarkan tentang ungkapan FLEIS dalam bahasa Jepang PAH TO GO. Yang pertama, entah bagaimana. NANTONAKU. Ungkapan yang tidak bisa menjelaskan alasan dengan jelas. Ada ya, perasaan kayak gini ya, di dunia ini banyak banget. NANTONAKU. NANTONAKU. Entah bagaimana? Tapi bisa. NANTONAKU. Entah bagaimana? Aku suka kamu. NANTONAKU. Kimi ga suki. Oke, coba kita katakan. NANTONAKU. NANTONAKU. Selanjutnya. Sudah kuduga. YAPARI. YAPARI. Ungkapan yang digunakan saat kenyataan sesuai dengan pikiran kita. YAPARI. 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 apa yang kamu dapatkan atau terima, contohnya ya, yang pertama, apa itu? lucu banget, apa itu? lucu sekali, nanya soalnya, kawaii ne, bisa, wah, nanya soalnya, kawaii ne, bisa, itu apa itu? lucu sekali. yang kedua, apa sih? lo nyalain gue, nah, karena, galak banget nih, kayak manajerku, perempuan, namanya Aras, apa sih? lo nyalain gue, lo nyalain gue, bisa, nanya soalnya, wata sasera tiyo no? ha, nanya soalnya, wata sasera tiyo no? atau kalau laki laki, nanya soalnya, ore no seilasera tiyo no? ayo, kita datang, nanya soalnya, karei yang pertama, intro, nanya soalnya, nanya soalnya, nanya soalnya, karei yang kuruwo, Ketua, kita akan kesel. NANI SORE? NANI SORE? NANI SORE? Hai, oke. BEM sudah berbunyi. Mari kita akhiri pelajaran hari ini. Nanti kirim mesej ke aku pakai bahasa Jepang ya. Sampai jumpa di kelas Hiro Sensei selanjutnya. NANI SORE? Kalau ada hal yang ingin kalian ketahui tentang Jepang, Kamiya-mi-satulis. Di kolom komentar yang ada di sini. それでは今日の授業は これでおしまいです。 ありがとうございました。 Sampai jumpa.